Intro Halo, karena udah lama gak upload video Akhirnya sekarang aku bikin video room tour Isinya apa aja yang ada di kamar aku Terus juga ada makeup collection Aku akan kasih tau apa aja yang aku punya Terus juga maaf agak berantakan Karena kamar aku selalu berantakan Dan ini pertama kalinya bener-bener rapi banget Jadi yang udah nunggu lama Dan suka marah-marah juga di SFM aku Ini dia videonya Yeay, ditonton ya Ini dia kamar aku Kayak gini, kamar aku tuh Kecil, sempit, dan banyak isinya Ini pertama kalinya kamar aku Gak berantakan Karena biasanya aku di rumah, cuma tidur doang Kebanyakan di luar, karena Ngampus dan lain-lain Disini ada lemari Aku gak akan buka lemari Karena isinya ada baju Dan lain-lainnya Pokoknya gak boleh banget dibuka So, ini dia aku Ini di belakang aku Ada kotak Ini tas kuliah aku Aku pake shopping bag kayak gini Karena aku tuh anaknya jorok banget Jadi kalo pake yang kayak gini Gampang diilanginnya Karena sembarangan banget kalo naro tas Terus ini ada tas aku pas SMA Dulu aku pake tas kayak gini Sumpah tapi aku pake tas ini Dan ini menolong banget Karena aku males banget bawa tas Walaupun tasnya segede gini Tapi isinya cuma dua buku doang Terus disini ada kotak Isinya banyak macem-macem banget Nih, pokoknya bener-bener yang Aku gak mau liat gitu Di kamar aku masukin sini Jadi asal-asalan isinya Kebanyakan kotak pensil Atau barang-barang gak jelas kayak gini Pokoknya gak penting Oh iya nih ada juga buku kayak ini Aku tuh suka banget Barang-barang yang luar angkasa gitu-gitu Sumpah aku suka banget Apalagi nonton film-film yang tentang Luar angkasa atau astronot-astronot gitu Aku pengen jadi astronot Sumpah Emang sih freak banget Cuman aku pengen tuh Banyak gini-gini Tapi aku taro sini Sisanya yang lain Tentang luar angkasa Luar angkasaan Aku lupa taro dimana Ini tempat tidur aku Not so Ini lucu banget Dia warna pink gitu Dan ada wangi Strawberry-nya Terus ada teddy bear sama panda Ini dari sahabat aku gitu Cuman sekarang udah gak pernah main sama dia Terus ini ada topi-topian Dari Taman Safari Karena aku suka banget ke Taman Safari Dan liat-liat minatang Bisa kali aku setahun Tiga kali kesana Terus Disini ada juga Koleksi kalung aku Ini punya Anya sebetulnya Cuman gak aku balik-balikin Ini kalung-kalung aku kayak gini Sebenernya beli doang Tapi jarang dipake Terus ada ID card aku Terus belakang ID card aku Ada foto seseorang Ini pacar aku Tuh susah Ngatur fokusnya Terus disini biasanya aku dandan Tuh kacanya kotor banget Gak pernah diversiin Karena males banget Tinggal pake doang Jadi kita mulai ke makeup collection aku ya Jadi ini di atas-atas Aku punya Shio Umura Ini buat bersihin muka gitu Aku suka banget pake dia Karena hasilnya bagus banget Buat ngebersihin muka Terus ini ada Kerasitas yang Hair tonic-nya Terus ini Vitamin-nya Ini ada brush-brush yang Tadi aku bekas pake Buat makeup Terus disini ada Lip balm-lip balm Ini ada lip balm Dari Loxitam Ini ada Maskara aku suka naku Lancome Hypnostar Dan ini juga Sekarang Aku suka naku juga Dari Dior Ini lip tint yang suka ditanyain orang-orang Aku approve Dari The Facial Terus disini juga ada Concealer Pokoknya ini barang-barang yang sering aku pake Aku taruhnya di luar Kalo yang agak ribet Ditaruh di dalam kotak Nanti aku tunjukin Terus ini ada eye cream gitu-gitu Tapi untuk primer Terus ini ada Ini barang kesukaan aku banget Aku suka Terus ini ada lipstick Dari orang Terus ini Bourjois Yang ini Susah banget nyarinya loh Dan aku ngustel Ini mafala Ini serum buat Manjangin bulu Mata Dan juga alis Aku pake ke alis juga Ini aku jual di online shop aku Nanti bisa liat di Description box Terus Juga ada Pembersih softline Ini aku dapet dari The Pasta Pastel Nanti ada di Description box ya Jadi Softline ini masukin ke dalam sini Dan nanti Diklik tombol merahnya Nah setelah itu Nanti softline-nya Di dalam sini tuh kayak Dia ngebersihin sendiri gitu loh Kayak gitu Ini pake baterai Terus Ada pensel-pensel gitu Ini pensel bibir Ada eye pencil juga Terus ada eyeliner Pokoknya yang disini sih Yang aku pake Paling yang aku pake tuh cuma Ini untuk highlighter Ini dari Epsang Lorang Dan ini bagus banget Terus ini juga Ini Aku suka pake Jadi ini concealer Tapi dalam bentuk pensel Terus ini ada Faseline Disini ada Bioderma Ini juga Kesukan aku Buat ngapus makeup Di mata Karena bagus banget Ini ada bio oil Yang akhirnya Nggak pernah aku pake Karena Nggak terlalu Guna sih menurut aku Terus ini ada Brush collection aku Tapi yang disini dikit Karena Tadi kan ngerapin kamar Dan Banyak banget brush yang Harus dicuci Tuh Jadi sisa segini aja Yang ada disini Ini aku pakein brush guard Biar Bulunya nggak rusak Terus ini ada Evian tuh Ini aku suka banget Pake dia berdua Pake aku beli yang Besar-besar Terus apalagi ya Oh iya Disini ada Lipstick collection aku Sama Browser Ini dari MAC Ini aku punya segini Karena Kebanyakan diambil Mami Karena aku tuh Kalo pake Pasti yang itu-itu aja Kalo misalnya kayak kuliah Aku pake Lip tint Dari Tony Moly Ini aku jual juga Di online shop aku Dan harganya murah Abis Terus juga Ini Ini lucu banget deh Ini dari Too Faced Aku beli yang travel size Karena aku jarang pake eyeshadow Ini ada pengetik bulu mata Terus disini ada BB cream wardah Yang kadang-kadang aku pake Kalo buat make up-an Karena cocok sama kulit aku Terus disini ada Buat capin kuku Terus kita masuk ke bawah Nah ini make up yang Aku pake sih Cuman Kalo lagi full make up gitu Disini ada Fondie Terus ada Face primer Ini kayak gini Ada Ini moisturizer Dari MAC juga Terus ini Finishing spray gitu Jadi untuk kalo kita make up-an Terus kayak Dempul gitu Bisa pake ini Ini aku punya dari MAC Terus ini Aku punya juga dari Make up forever Ini all matte Ini gunanya Untuk kalo kita berminyak Jadi pake Primernya ini Face primernya Cuman harganya Emang agak mahal ya Dan aku jarang banget Pake tuh masih banyak Masih banyak banget ini Paling dipake cuma berapa Terus Ini dia make up aku Sisa-sisanya Sebetulnya Tadinya ada Banyak banget Dan udah Banyak yang dikasih orang juga Dan aku jualin Di Shopee Kalo kalian mau liat Pre-love makeup aku Bisa liat disitu Nanti aku akan kasih Di description box Ini aku punya Eyeshadow Aku jarang banget Pake eyeshadow Karena aku bilang kan Aku jarang pake Ini naked yang pertama Tuh Sini ada Loose powder Ada Color corrector Ini ada Corrector gitu Dari Movie Nanti aku akan kasih tau Cara penggunaan Corrector kayak gini Kenapa warnanya bisa Merah, ungu, hijau Kayak gini-gini Ini karena Ada panduannya Ini ada fondi dari Make Blush Ada soft and gentle Terus ini juga Ada blush Terus ini ada Spons-spons Gak jelas nih Yang aku simpen aja Terus ini ada Barang-barang gak jelas juga Ini gak pernah dipake Tapi ditaru disini Terus aku punya ini Ini lucu banget Ini eyeshadow Cuman Kayak bentuk Powder gitu loh Jadi langsung Apa ya Namanya aku jadi lupa Pokoknya itulah Dan ini lucu banget Tuh dari MAC Cuman sih ya Warnanya ungu Disini juga ada ABH Yang pumin Sebenernya agak gak penting sih Untuk bagian bawah ini Isinya barang-barang gak penting semua Kayak ada Makeup case Kadang-kadang aku bawa kuliah Terus ini Jedi Aku punya banyak banget Persediaan Jedi Dan hampir semuanya hilang Jadi beli lagi Beli lagi Beli lagi Terus tuh Barang-barang gak penting Ini persediaan kapas Terus ada persediaan Bulu mata palsu Tuh Dan Kita balik kesini Disini ada Kabinet gitu Jadi disini ada Kapas Ada Body lotion Deodoran Terus Yang suka nanya Aku pake apa Untuk ketiak aku Aku Biasanya pake ini Dari stick Aku taro sini Terus juga Deodorannya Aku pake ini Ini dari Nivea Yang extra Whitening Tapi sebetulnya Kayaknya gak bikin white deh Cuma namanya aja Terus disini ada Kutek gitu Ini semuanya dari OP Kalau yang Kutek warna lain Ada lagi di case lainnya Tapi kalau disini Untuk OP Aku taro sini Terus ada juga yang dari MAC Ini lucu banget warnanya Tuh Dan Terus apalagi ya Oh iya Ini Catokanku Yang paling aku sayang Dari Style Rush Tuh Ini bisa juga beli di aku Terus ini hair dryer Aku dari Philips Terus ini Untuk mengerli rambut Aku punya dari Beauty Puria Bisa liat di Instagramnya Ini biasa aku bikin video disini Tuh Cahayanya banyak Terus aku kasih lighting juga Jadinya terang Terus disini ada bunga-bunga Ini dari siapa aja yang ngasih aku bunga Jadi aku taro sini Sampai kering kayak gini Karena aku orangnya Kalau dikasih orang tuh Kayak kesenangan gitu Jadi pasti aku simpen Walaupun udah kering kayak gini Nggak aku buang Terus ini tumblr Dari Starbucks Aku taro sini Karena ini tempat untuk pelajaran aku semua Jadi kalau misalnya aku belajar Pasti aku bawa dia Karena biasanya aku belajar di Starbucks Nggak pernah tempat lain Nggak pernah di rumah Karena di rumah aku nggak bisa Dan berujung main hape Terus ini buku-buku aku Aku cuma punya buku dikit Dibanding temen-temen aku Karena aku jarang nyatok Dan jarang beli buku Karena males banget beli buku Nggak pernah dibaca Udah Jadi kita lewat aja bagian ini Karena aku nggak terlalu suka Tentang pelajaran Terus disini Aku ada kabinet juga Oh iya Waktu itu aku pernah ngasih tauan Kalau aku bagi-bagi iPhone Buat oleh-oleh Sebetulnya itu bukan iPhone beneran Ini emang kayak Replika iPhone 6 Tapi ini Kore Tuh Lucu banget kan Ini aku masih punya tiga Terus belum dikasih orang Foto aku kecil Sama adik aku Ya Nggak bisa di zoom Tapi aku malas Keluarinnya Aku kasih tau foto lain dulu deh Ini ada foto Mami papi aku Ini aku masih bayi Jadi aku tempel disini Disini masih balita Jadi aku tempel disini Lucu ya Oke ini yang kabinet ini Isinya bareng-bareng Nggak penting semua Isinya Tuh Kayak gini-gini Nggak penting Pokoknya nggak penting Ini semua isinya ini Nggak penting Nggak penting Jadi nggak usah kesel Oh iya Terus juga ini Aku dapat body scrub Dari Tiff Ini coffee scrub gitu Tapi saturnya lagi Green tea Yang green tea Aku belum pernah coba Cuman aku tau Pasti itu wanginya enak Aku baru cobain si coffee Dan itu Enak banget Dan bisa ngelembutin Muka gitu Terus disini ada center Karena aku takut banget Kalau tiba-tiba mati lampu Terus kita balik kesini Disini ada Foto aku Ini sama pacarku Ini udah lama banget sih fotonya Terus ini sahabat aku Dan ini juga Udah lama banget sih fotonya Terus ini ada foto Sama mami dan sama adik aku Ini foto aku bayi Ini lucu nggak Tuh Aku kadang-kadang suka Ngoleksi yang So berbau-bau Dokter gigi-dokter gigi Terus ini ada tanggal Jadian Terus Apalagi ya Balik ke atas Nah ini di atas ada Powerbomb yang aku suka pake Terus ada ini kotak Ini dari Anya Dan ini lucu banget Ini hadiah ulang tahun aku Dari Anya Jadi pas dibuka Ini bisa dibuka-buka gini Tuh Ini kotak Isinya koleksi gigi Kenapa aku koleksi gigi? Karena itu dibutuhin Untuk kuliah aku Oh iya Kenapa juga banyak Tinkerbell di kamar aku? Karena aku Suka sama Tinkerbell Karena lucu Terus ini juga Aku baru beli Eh nggak baru beli sih Pokoknya ini kayak Koleksi lama gitu Dari Polly Pocket Dan ini lucu abis Lucu parah Lucu banget Ini aku beli Menurut aku sih agak mahal Cuman ya Yaudah lah Karena aku Suka banget liatnya Tuh lucu banget kan Ada warangnya Tuh lucu Aku suka koleksi Barang-barang Nggak jelas kayak gini Asal warnanya lucu Princess-prinsesan pink Kadang-kadang aku beli Kayak anak kecil sih emang Terus di bagian atas Ada koleksi Barbie aku Tuh Ini di belakangnya Ada banyak lagi Barbie-nya Tapi yang Aku tampilin di depan Cuma yang Aku suka aja Muka-mukanya Atau bajunya Tuh di belakang Ada lagi Tuh Aku otunjukin satu-satu deh Tapi yang paling belakang Aku nggak tunjukin ya Tuh Pokoknya sampai sana-sana deh Susah ngambilnya Ini koleksi Barbie aku Sebenernya pengen Nambah lagi Cuman Mami Nggak mau beliin Karena katanya Kayak anak kecil Kayak disini ada Untuk Aku nulis-nulis Aku semua taruh disini Biasanya aku juga Ngumpulin pulpen-pulpen Lucu nih Kayak gini Ini juga lucu banget nih Farah Lucu banget kan Disini aku taruh laptop aku Dan dia sangat berguna Dan dari atas Kita turun ke bawah Disini Agak nggak penting Jadi aku nggak mau Tau Nah disini ada Coleksi kacamata aku Ini dari ASOS Kebanyakan Terus juga Ini barang-barang Nggak penting tuh Terus disini ada Coleksi jam aku Waktu SMA Let's deck Tuh Ini jam Kayak beli di Gramedia Gitu-gitu deh Aku suka banget dulu SMA pake ginian Disini ada Foto-foto Polaroid aku Ini waktu aku Ceret-ceretan Mau ngasih tau satu-satu Cuman aku males banget Dia bukanya Ntar ngerapinnya juga males Oke ini ya Ada koleksi-koleksi lainnya Terus Di bagian kedua Ini isinya bener-bener Nggak penting semua Kayak yang nggak mau aku Tampilin di luar Aku masukin ke sini Jadinya acak-acakan Sini ada stethoscope Tuh Aku pake pas semester pertama doang Karena di FKG Nggak terlalu penting Si stethoscope itu Yang bawah Kebanyakan Kayak Kardus-kardus gitu Misalnya kayak Aku beli mavala Aku beli lipstick Aku biasanya Taruh disini Pokoknya Box-box Emang aku taruh disini Tuh Sampai box gini Terus aku punya Smarties ini Ini ada kenangannya Dan ini nggak ada isinya Tapi tetap aku taruh Karena biasa Kalau dikasih orang Pasti aku tuh Nyimpen Emang sih jadi nyampah Cuman ya Gitu deh Terus ini Ada balon-balon Makas aku yang tau Disitu ada Koleksi Kutek aku Kebanyakan dari Revlon Jadi aku taruh disitu aja Terus ini koleksi Sepatu-sepatu Cuma dikit Koleksinya Karena aku jarang Beli sepatu gitu Kalau udah beli satu Itu ya satu aja Pakainya itu-itu terus Terus apalagi ya Terus ini ada Sepatu-sepatu juga Aku mau sengerinnya Pokoknya sepatu aku taruh sini Yang nggak keliatan Sama disini Terus ini Di bawah Tempat tidur aku Ada sorok juga Ini isinya Kabel-kabel Semua sama Barang-barang Nggak penting Ini aku nggak tunjukin Karena isinya Nggak penting Terus Disini ada Sisir-sisir aku Dah Jadi gini deh Kamer aku Ada foto aku kecil Dah Selesai Video room tournya Pokoknya ini Kamer aku kayak gini Jadi itu dia Yang ada di kamer aku Dan juga Makeup collection aku Kamer aku emang sempit Tapi banyak banget isinya Dan kebanyakan Nggak penting Makasih ya yang udah nonton Maaf Videonya panjang Karena emang Kebanyakan barang Jadinya Di cropnya Nggak bisa banyak Jadi kalian bisa Ngeliat semuanya Terus juga Jangan lupa Like video ini Dan subscribe Channel youtube aku Biar kalian tau Kalau ada video baru Walaupun emang masih minggu depan Atau 2 minggu lagi Yang jelas aku pasti akan upload Tutorial Jadi harus banget Ditunggu ya Oke Jangan lupa pokoknya Di like Oke Thank you Sudah nonton Jangan lupa subscribe Bye bye